Masak makanan khas Jawa Tengah Asam-asam daging Benar gak sih? Ini aku ada daging sengkel Aku mau rebus dulu ya Biasa kalau aku daging Aku rebus dulu Sekali, sebentar doang musutnya Menurut aku gampang banget bikin asam-asam daging ya Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih Cabai hijau besar Cabai merah besar Daun salam sama longkuas Ada belimbing wuluh juga Tapi nanti di akhir sama cabai rawit ya Ini kita mulai numis Siapin minyak buat tumis di bumbunya Masukin bawang-bawangan Masukin cabai Sudah wangi, masukin daging yang tadi kita rebus Mama aku tambahin air Ini doang segampang itu Tinggal bumbuin pakai garam Garam gula, tapi itu kira-kira kalian ya kalau soal rasa ya Cuma kalau aku lebih suka asam-asam itu yang bener-bener asam Kalau asam-asamnya Semarang kan manis ya Teasnya ya, aku kurang terlalu cocok Ini kasih gula dikit Sama kecap manis Sedikit aja Karena aku tuh suka asam-asam yang teasnya bener-bener asam Tegar gitu Aku tambahin air asam jawa yang banyak Nanti di akhir aku rasa-rasa lagi Kalau kurang asam aku tinggal tambahin air asam lagi Karena aku suka lupa nungguin kompor Aku suka masak ini di slow cooker Jadi aku gak nungguin kompor lagi gitu Nah ini aku udah pindahin ke slow cooker Aku masak di slow cooker dalam keadaan medium heat ya Terus nanti di kayak berapa jam udah lembut Aku tambahin belimbing wuluh sama cabai rawit Biar lebih enak Nah ini udah agak-agak lembut ya Kayaknya ya Aku masukin belimbing wuluh sama cabai rawit Cabai rawit aku ternyata dikit guys Aku pikir tadi ada Ternyata aku lupa aku udah pake buat toge Kalau apa nanti kalau mau pedas tinggal gigit cabainya Nanti kita rasain asamnya cukup atau enggak Nah ini asam-asam daging Coba cek ke dalam buruk dagingnya ya Udah lumayan lah Kalau aku masak ini tuh padahal kan makanan jawa tengah ya Asam-asam ya Baru jawaku tuh gak bisa makanan ini Karena asam kan dia sukanya yang manis-manis gitu guys Nah jadi aku masak ini biasanya buat aku sendiri Atau ada temen aku yang aku post IG Mereka mau ya aku kirim Kicu Tapi kalau asam-asam ini kan Biasa kalau semarang punya tuh yang manis ya Yang terkenal itu aku merasa itu manis Walaupun namanya asam-asam Jadi kalian mesti rasa-rasa sendiri Kuahnya itu pas sama lidah kalian atau belum gitu Kalau aku pasti lebih pilihnya yang asam banget Jadi air asam jawanya tuh banyak banget Segar Sampai keselok Enak banget Segar banget asam-asam jawanya Saya mau dibikin buat keluarga kalian